Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Gaji Susrini VS Balala dari Raffi Ahmad Nagita Slavina, mana yang lebih besar? Bekerja dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Gaji Susrini dan Balala mengundang penasaran. Apalagi, keduanya kerap kecipratan reseki menjadi pengasuh anak pasangan Sultan Andara. Semenjak memiliki anak, Raffi dan Nagita menggunakan jasa pengasuh untuk membantu mereka merawat sang buah hati. Balala dipercaya untuk mengasuh Rafatar, sedangkan Susrini menjadi babysitter Rayansa. Susrini dan Balala menjadi orang kepercayaan Sultan Andara untuk menjaga dua anak mereka yang masih di bawah umur. Lantas berapa gaji Susrini dan Balala dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina? Susrini menyinggung soal gajinya dari pekerjaannya sebagai pengasuh Rayansa Malik Ahmad atau yang karib di Sapa Cipung ketika melakoni sesi live TikTok. Sus gajinya berapa? Kata Susrini membaca pertanyaan dari netizen dikutip dari akun trgnxn.id, Minggu, tanggal 10 Maret tahun 2024. Tak berselang lama, Susrini menjawab kalau gaji adalah privasi. Wanita bernama asli Rini Perdianti tersebut enggan membongkar nominal honor yang diterimanya dari keluarga Sultan Andara. Menurutnya, semua sudah sesuai kesepakatan. Gajinya pun mungkin sama dengan pegawai lainnya dan ia bersyukur selama ini pembayaran honornya dibayar lancar. Gajinya, apa ya? Ya sama aja gaji, yang penting lancar aja yang lain-lainnya gitu ya. Privasi kalau gaji itu. Karena kalau gaji itu kan, mau besar atau kecil itu kalau kayak gitu jadinya bikin ya mungkin cemburu sosial, sahutnya. Mbak Lala, tak jauh berbeda dengan Susrini, Mbak Lala cukup tertutup mengenai penghasilannya menjadi pengasuh Rafatar. Hanya saja, Mbak Lala mengaku kalau gaji awalnya sebesar 1 juta rupiah. Kala itu, ia dipekerjakan untuk membantu Nagita mempersiapkan perlengkapan bayi. Kalau dulu tuh waktu 2015 itu 1 juta rupiah, ujarnya saat podcast dengan Raffi Ahmad. 9 tahun menjadi karyawan Rafi Nagita, gaji Mbak Lala pun naik berkali lipat. Diperkirakan pendapatan Mbak Lala tiap bulannya menembus 2 digit, apalagi selain jadi pengasuh anak, ia juga menerima endorse dan memiliki kanal YouTube pribadi. Itulah beda gaji Susrini VS Mbak Lala. Terima kasih telah menonton!